Yang ada ganti seorang Residipis di kota Cambi harus kembali berurusan dengan pihak kepolisian setelah membobol rumah di siang hari. Akibat perbuatannya, para pelaku harus mendekam di balik jeruji besi. Ikola Dedek, 29 tahun seorang Residipis dan rekannya Mahesa, 46 tahun. Yang merupakan dua orang tersangkau pembobolan rumah di perumahan Grand Kasturi, Kelurahan Beliung, Kecamatan Alam Barajo, Kota Cambi. Kepala Satres Kim Polresta Cambi AKP Handres mengatakan, keduanya membobol rumah korban saat tengah hari. Pelaku terlebih dahulu memantau rumah korbannya setelah memastikan tidak ada orang di rumah. Pelaku langsung membobol rumah tersebut. Dua pelaku berhasil menggasak dua unit laptop sepasang cincin nikah, seko unit handphone, dua unit harddisk, dan duet tunai senilai 400 ribu rupiah. Dari tangan tersangkau turut diametkan dua buah obeng panjang dan kunci T sebagai sarana pelaku dalam melancarkan aksinyok. Serta barang hasil curian yakni seko unit laptop berwarna abu-abu dan seko unit harddisk. Dan seko unit sepeda motor yang digunakan saat membobol rumah. Lebih lanjut AKP Handres mengatakan, seseorang tersangkau diketahui merupakan seorang residibis dengan kasus penggelapan truk pada tahun 2015. Pada pelaku, di rumah pelaku, yaitu di Donau Teluk, Kota Jambi. Di daerah Donau Teluk, Kota Jambi. Pelaku ini yang pertama DG pelaku yang membongkar rumah. Kemudian Naisa yang masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang di dalam rumah tersebut. Pelaku TKP, Pak. Pelaku ini, pelaku pencurat juga. Yang pesan kemana, Pak? Yang DD2G. Hasil curian sudah terpulang. Hasil pencurian belum sempat terjual. Karena ditamankan dari pelaku untuk laptop yang ekspil. Pak Sanjaya, korban sedang tidak ada di dalam rumah atau gimana? Korban sedang tidak ada di dalam rumah. Jadi dia memang seperti itu sudah mengintai rumah tersebut. Dan di lakukan di siang hari, pada saat korban sedang dikerja ataupun sedang keluar dari rumah. Kejadiannya? Kejadiannya di perumahan Grand Kasturi. Di Alam Merajo. Di Mas Sanjaya, Cek TV Ngabari.